Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian untuk mencari luas permukaan caranya adalah 2 kali luas alas yaitu 2 kali luas alas ditambah 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung kumusnya kuas selimut tabung adalah kuas selimut tabung yaitu keliling lingkaran keliling lingkaran di alasnya dikalikan tinggi tinggi tabung kumus keliling lingkaran adalah 2 kali 3 sedangkan kumus luas alas adanya dan alasnya juga dikalikan luas alas lingkaran dan dikalikan luas alas dan dikalikan luas alas bagaimana ketika sebuah tabung miring tabung miring tabung miring misalnya ada sebuah tabung miring misalnya ada sebuah tabung miring apakah sama cara mencari cara mencari volume dan luas permukaan tabung miring dan tabung yang biasa beda bedanya dimana ketika tabung tegak kita menggunakan T tegak menggunakan T langsung tapi ketika tabung miring kita menggunakan sisi miring jadi sisi tabung yang miring tersebut bukan tingginya bukan tinggi tegaknya bagaimana cara mengetahuinya biasanya biasanya diketahui tingginya 8 sedangkan jarak antara bayangan tutup tabung dengan alas tabung itu misal 6 kita cari menggunakan teronat kita boras dimana sisi miring 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 sama dengan atas dari sisi tegak dan sisi tegak satunya kuadrat 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat 64 ditambah 36 atas 100 sama dengan 15 jadi panjang sisi miring tabung yang miring tersebut adalah 10 nah rumusnya sama cuma bedanya adalah kita tidak menggunakan tinggi tegaknya yaitu berapa kita menggunakan tinggi miringnya dicari hasilnya 10 bedanya disitu jika masih ada pertanyaan silahkan bertanya kembali marilah kita tutup dengan doa kafaratu majelis subhanakallahumma wa bihamdika ashadaan la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati